Kondisi ini diakui bidang pemadam kebakaran dinas Satpol PP dan Damkar Muarajambi. Padahal Muarajambi salah satu daerah rawan terjadi kebakaran lahan. Berdasarkan data yang ada, hingga akhir Agustus ini sudah terjadi 4 kali kebakaran lahan yang ditangani pihak Damkar Muarajambi. Dengan personil jumlah armada yang terbatas, Damkar Muarajambi tetap melaksanakan tugas pemadaman agar kobaran api tidak meluas. Kasih penanggulangan kebakaran bidang Damkar dinas Satpol PP dan Damkar M. Sugiharto mengatakan, kebakaran lahan terjadi disebabkan berbagai hal, seperti adanya aktivitas pembukaan lahan pertanian baru, membuang puntung rokok sembarangan, dan akibat pembakaran sampah yang dibiarkan, merambat luas ke objek lahan warga lainnya di sekitar lokasi. Karena sarpras yang minim, Damkar kerap tidak dapat cepat memadamkan, apalagi jika lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Lahan, untuk penanganan lahan ini kan kita lebih cenderung ke peralatan portable yang bisa dijinjing. Kalau kita dengan media unit yang beratnya sampai puluhan ton itu rasanya kurang efektif untuk melakukan pemadaman di daerah ini, daerah lahan gitu kan, karena dari beban sudah tidak sesuai dengan lokasi yang harus ditempuh. Kebakaran lahan selain mengakibatkan polusi udara, juga merusak kesehatan. Sementara untuk sanksi pelaku pembakaran dapat dipidana. Untuk itu masyarakat diminta jangan membuka lahan dengan membakar, apalagi di musim kemarau saat ini. Andil Antoni Teferi Jambi melaporkan.